Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Banggoboy, terima kasih dan jangan lupa pencet tanda loncengnya Baik teman-teman, masih di konten motor bekas ya cek harga motor bekas, saya saat ini ada di Balai Lelang Potolik, Kalimalang lelangnya setiap hari Selasa dan lelangnya sudah lelang terbuka jadi ambil silahkan datang ke sini kira-kira kalau saya beli lelangan mototrail ini oke gak bro ini tinggi banget tapi ya oke teman-teman kita simak satu persatu motor-motor apa aja yang di lelang di sini tonton videonya sampai habis oke motor pertama yang mau kita review ini ada Yamaha WR155R motor trail warna hitam ini STNK-nya gak ada belum-belum STNK-nya udah gak ada jadi biasanya STNK itu tarikan leasing jadi orangnya pergi jadi STNK-nya gak ada jadi kalau gak ada STNK jadi kalau gak ada STNK-nya gimana karena cara ngurusnya itu anda nanti urus sendiri di Samsat oke lanjut kita ada Honda Beat 2022 STNK gak ada nah kan bener kan STNK gak ada tarikan leasing itu pasti tarikan leasing 2022 kilometernya dong kilometernya berapa mati mati nih nah kemudian kita lihat di setiap unit setiap motor di apa di jognya nah ini dikasih keterangan unit nih ini semua nih jadi keterangan unit motor itu ada di di jognya semua mulai dari apa tuh dari cover mesin absorber rem ban sama STNK ini 2022 gak bisa bayar telat bayar gak bisa nyicil atau gimana nih gak jelas yang penting ini tarikan leasing karena tahunnya masih tahun mudah banget 2022 lanjut kita ada Honda Beat tahun 2021 STNK ada Juni 2022 13,5 Honda Beat ini adalah misalnya motor-motor yang paling laku di tempat lelang lanjut ada Honda Genu ini juga 2022 STNK-nya ada Februari 2023 14 juta 2022 2022 Genio motor baru arah kilometer berapa nih kilometer 86 ribu kilometer 86 ribu lanjut Honda Genio 2021 2021 STNK ada sampai Februari 2022 ya 12,8 12,8 ada Honda Genio 2021 STNK-nya gak ada lagi 12 juta gak ada STNK Yamaha khabir buset 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 2022 STNK-nya tidak ada buron ini tanda-tanda tarikan leasing ini 11,4 ini 11,4 STNK sampai Mei 2022 sudah lewat sudah lewat berarti ya ini ada R15 2021 STNK-nya gak ada 25 juta disini ada R15 lagi kalau itu 25 juta tahun 2021 2021 ini tahun 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 ini 13,5 R15 juga STNK-nya gak ada lebih wow kendaraan operasional ini ini yang paling banyak di tempat ini R15 lanjut wah ini kenapa nih motornya kok gak ada berantakan nih apa ini R15 lagi 2021 STNK ada February 2023 22,1 depannya hancur ya wah hancur peletnya X1 peletnya 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 pecah 22,1 peletnya pecah lanjut Yamaha Gear 2022 Yamaha Gear buat temen-temen yang nyari Yamaha Gear 2022 disini stoknya banyak banget disini ada lagi Yamaha Gear 2022 12,3 STNK-nya ada Maret 2023 2023 kemudian Yamaha Gear 2022 lagi ini STNK-nya tidak ada 13,8 ya 13,8 lanjut Yamaha Gear ini warna hijau STNK-nya tidak ada lagi ini STNK tidak ada ini 10,2 lanjut Yamaha Gear lagi ini STNK-nya ada 11,5 ini kondisinya seperti ini ada yang beset ada yang bocel dan seterusnya kemudian kemudian Honda Beat uset Honda Beat Yamaha Gear 2022 ini 13,5 STNK-nya tidak ada nah udah ada ketahuan pokoknya kalau tarikan leasing kebanyakan STNK-nya nggak ada ini juga STNK-nya nggak ada nih Honda Beat 2020 12,8 harganya harganya mahal ya karena ini ada informasi seperti itu karena motor baru kan inden jadi motor bekasnya juga harganya naik permintaan tinggi kira-kira begitu kemudian ini ada Honda Beat 2022 lagi jadi Anda tinggal mau pilih yang mana mau beli motor baru inden atau motor bekas lelangan tapi 2022 juga 12,5 STNK-nya ada kalau ini ini kilometernya cek ya kilometernya oh mati oh mesinnya mati nggak ada ini bisa dicetekin apa kilometernya nggak bisa dicetekin kemudian kita ke sini ini ada Honda Beat 2020 13 juta STNK ada Maret 2021 kemudian ada Honda Beat 2022 STNK-nya juga ada nah ini menang lelang tuh beset-beset aja dibeli orang bukan beset lagi penyak ini 15,3 Honda Beat 2022 Maret 23 23 15,3 bisa di selamat enggak mati juga mati hanya kan mati R15 nih 2018 STNK ada sampai Desember 2019 14,3 terus vario nah ini vario baru juga bro 2022 ini STNK ada kalau ini Juni 2023 18,6 coba kita cek vario mati ada spionnya ini kenapa mati semua enggak jalan pak ini tapi kilometernya mati lampu depan enggak ini mati coba starter eh ini starter enggak bisa oh starter bisa tapi enggak bisa kilometernya mati mati iya mati mati starter bisa kilometernya enggak jelas mati mati 2022 loh padahal nah ini juga 2022 nih vario ini pasti laku nih 15,5 STNK Februari 2023 vario mah mati juga banyak mesinnya mati ya berarti lanjut ini Yamaha Mio 2012 2,8 ini termurah disini 2,5 juta STNK nya Mio 2012 ini Yamaha Mio 2000 2000 berapanya enggak ada 3,1 STNK nya enggak ada lalu ada Yamaha gear 2021 ini STNK ada sampai Oktober 2022 11,4 nah ini tadi banyak di banyak dilihat orang yang warna ini Yamaha gear warnanya bagus ya tapi STNK nya enggak ada saya yang 12,5 ini enggak ada yang ambil berarti enggak laku nih bos Yamaha gear 2022 lagi gila STNK nya enggak ada 13,5 ini ada 250 sisi buka harga 45 juta STNK enggak ada tapi ini barunya berapa 50 ada lebih 50 nah yang jadi masalah kunci enggak ada kunci enggak ada posisi stang di kunci yaudah ini salah satu cara adalah bawa ini ke dealer resmi langsung dibongkar modulnya kira-kira begitu tadi 45 juta ini kalau ada kuncinya mungkin gue bisa beli ini gaya sombong sombong tapi karena jadi beli lelang dan setiap motor keterangan unit jangan lupa cek keterangan unit di masing-masing jog ada semua sampai semua ada semua oke oke teman-teman itu tadi review saya motor-motor bekas murah di lelang-murah di balai lelang otoling Kalimalang dan yang luar biasa banyak banget stok motor 2022 motor 2022 udah di lelang semua mana tadi yang 2022 nah ini Vario 2022 jadi ada Yamah Hagen 2022 dan seterusnya oke ini Vario juga 2022 dan disini lelangnya sudah secara terbuka jadi kita datang kesini ikut lelang angkat tangan dan seterusnya jadi sekali lagi disini lelangnya setiap hari selasa dan lelangnya sudah secara terbuka jadi anda bisa angkat tangan segala macam dan catatan dari saya sebelum ikut lelang anda wajib cek harga pasaran motor-motor ini 2021-2022 Vario itu harga pasaran bekasnya berapa kalau udah dapet bari put lelang jadi jangan angkat tangan aja gak angkat ya harga pasarannya kira-kira begitu semoga bermanfaat baik teman-teman jangan lupa subscribe jangan lupa follow instagram bank underscore koboy follow tiktok bank koboy dan baca juga www.bankkoboy.com sampai jumpa di video sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semoga video ini bermanfaat bila anda suka silahkan like komen share dan jangan lupa subscribe tetap pencetkan loncengnya follow instagram bank anda underscore koboy mati overheatnya overheat ya itu dibiarin